KOMISI INFORMASI PUSAT Berlangsung di ruang sidang Komisi Informasi Pusat Jakarta Pusat Permohonan informasi ini diajukan oleh PKN dengan nomor permohonan 107 X KIP PS 2022 Setelah mempertimbangkan kewenangan KIP, kedudukan hukum para pihak Dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Majelis Komisioner akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan dari PKN secara keseluruhan Amar keputusan memutuskan menolak permohonan-permohon untuk seluruhnya Nanti 2, menyatakan informasi mengenai barang dan jasa Sebagaimana dalam sekitar aku bersifat terbuka kecuali terhadap informasi yang ditecualikan Nanti 3, memerintahkan termohon untuk menyediakan informasi pengharian baru dan jasa Sebagaimana dimaksudkan tahun 2 kepada bumi Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Wahyu Indarto Mengapresiasi atas putusan Majelis Komisioner Informasi Pusat dengan sangat adil Berjalan dengan baik dan terbuka Karena menurut Wahyu, tidak sedikit informasi yang diminta oleh pemohon Yaitu 4.851 dokumen pengadaan barang dan jasa pada tahun 2020 dan 2021 Serta lebih dari 6 juta dokumen yang terkait dengan perjalanan dinas Untuk seluruh pegawai Kementerian Pertanian Dan itu sulit untuk dikabulkan Nah dari awal kami, PPI Utama, peserta dari Birohukum, Pak John dan juga tim Menyakini bahwa memang permohonan informasi ini memang dilakukan tidak dengan cermat Seperti tadi disampaikan bahwa kesimpulan dari Majelis bahwa memang permohonan dari pemohonan ini Tidak cermat, tidak cepat dan tidak punya alasan yang bisa diperkenalkan melalui kom Dan itu juga dari fakta-fakta persidangan itu sangat bisa kita sama-sama ikuti Bahwa memang permohonan ini tidak mempunyai etikat baik gitu ya Karena memang hanya menyampaikan permohonan, mengkopi dari sirup apa adanya, tidak menseleksi gitu Jadi ke depan tidak hanya sampai disini Kami harapkan juga teman-teman sekalian di seluruh jajaran ESLON 1 Di PPID Pembantu ya sampai ke bawah ya Tetap kita berkoordinasi ketika ada persoalan hukum ya Tetap menyiapkan dokumen-dokumen terkait sesuai dengan aturan Dan juga kita harapkan ke depan ketika ada permasalahan-permasalahan Kita bisa saling berkomunikasi dan juga harapan ke depannya Kementerian Pertanian bisa semakin baik lagi Khususnya dalam untuk membangun pertanian ke depannya Kementerian Pertanian sebagai badan publik informatif Telah berkomitmen penuh dalam implementasi keterbukaan informasi publik Dengan mengumumkan informasi publik terkait kinerja Kementerian Pertanian Melalui website, media sosial maupun media lainnya Untuk menjamin hak publik mendapatkan informasi publik Masyarakat dapat meminta informasi publik di seluruh kantor Kementerian Pertanian Dengan datang langsung ke konter layanan Maupun secara online melalui portal PPID Kementan Dari Jakarta, Adi Wiranata, Fatih Albana, Tim TV Tani, mengabarkan Terima kasih telah menonton!